Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 10 Hal ini dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Akhir-akhir ini banyak beredar di tengah masyarakat melalui pesan WhatsApp mengenai informasi pendaftaran kartu prakerja melalui situs prakerja.fit yang telah meresahkan masyarakat. Melalui akun Instagram resmi Kartu Prakerja, pihak prakerja menjelaskan bahwa alamat resmi situs prakerja hanya prakerja.go.id dan menghimbau masyarakat untuk tidak memberikan data diri berupa nomor induk KTP, kartu keluarga, nomor HP, alamat email, atau data diri lainnya kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan untuk dapat melaporkan informasi yang mencurigakan mengenai Kartu Prakerja ke nomor layanan masyarakat Kartu Prakerja. Berikut ini merupakan isi dari situs prakerja.fit yang merupakan situs palsu Kartu Prakerja. Terima kasih telah menonton! Oke Sobat, cukup sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!